Teman-teman baca ini subhanallah luar biasa ini, saya kemarin diskusi dengan seorang teman, ya sahabat saya lah dia lagi doktor, doktoral gitu kan, karena saya ngimunya kemana-mana gitu. Penelitian dia, tesisnya tentang apa? Kenapa manusia di surga gak mati-mati? Pusing kan? Contohnya apa? Maksudnya apa? Baik, kenapa banyak orang sekarang gemuk misalkan? Jawabannya karena kebanyakan makan, atau kenapa orang banyak penyakit sama sekarang? Karena jawabannya apa? Kebanyakan makan. Kenapa? Karena manusia kan dikasih nafsu untuk makan. Dan kalau kita diberi pilihan, kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, pilih yang mana? Pasti pilih makan, saya pun pilih makan, karena nafsu kan? Nah, supaya manusia itu aman kolbunya, hatinya, raganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-ibu sekalian, teman-teman sekalian, mewajibkan untuk tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan, bukan puasa, puasa Ramadan, diwajibkan. Kan diwajibkan untuk tidak makan gitu loh. Kalau kamu tidak makan, aku kasih reward ini, ini, ini. Susah gak? Susah. Makanya luar biasanya, karena susah ibadah itu, bapak-ibu sekalian, Allah kasih satu pintu surga khusus untuk orang yang melakukan itu. Karena susah kan? Melawan nafsu kan? Maka kalau mau belajar ala-ala ringannya gimana? Kan besok hari ahad tuh. Biasanya yang kondangan. Banyak makanan kan? Nah, coba latihan. Datang ke kondangan, yang Anda cari cuma air putih sama buah. Siap? Exclude anak kos. Anak kos silahkanlah makan, jarang-jarang makan enak kan? Exclude di luar anak kos. Itu malah kesempatan kan? Habis-habisan, jor-jorang kalau anak kos. Diwajipin sama Allah. Karena lihat, seluruh syariat. Jadi kalau kita belajar bagaimana Islam mengatur semua itu sebenarnya, subhanallah, kita makin kagum. Kagum dengan apa? Dengan syariat ini. Bayangkan, kalau kita baca dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, Allah bilang gini kan. Sebelum kalian ini sudah ada syariat berpuasanya, kata Allah. Sejak zaman Nabi Adam, sudah ada syariatnya. Ada setiap Nabi dan Rasul ketika mereka datang ke suatu kaum, maka beda-beda syariat sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada dua syariat yang tidak berubah. Yang pertama puasa, yang kedua pernikahan. Ya kan? Sama dari dulu. Ada terus. Karena memang kita punya, apa namanya, standar manusia kita sama. Kita sama Nabi Adam sama, cuma beda casing saja. Casing bahasanya, bahasa itu casing Nabi Adam, badan untuk tubuh Nabi Adam itu kan 27 meter. Tapi dalamnya kan sama. Kurang lebih kan manusia juga. Ada mata, ada telinga, segala macam. Ya seperti itu. Maka diwajipin sama Allah. Dan ternyata manusia itu tubuhnya, sel-sel tubuh kita itu, beberapa sekalian itu melakukan satu proses namanya apoptosis. Apoptosis itu apa? Dia bunuh diri. Dia bunuh dirinya. Dia membunuh dirinya sendiri. Dengan catatan apa? Proses-proses itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dan menurut sains, memang ternyata apoptosis itu secara umum terjadi pada 11 sampai 14 hari. Jadi kalau diambil tengahnya, maka ketemu 12. Jadi kalau 365 dibagi 12, maka akan ketemu 30 hari. Artinya apa? Muslim tidak Muslim dia, harusnya dia 30 hari puasa selama satu tahun. Enak ya kita? Dikasih pahala. Supaya apa Ramadan? Supaya bersih-bersih yang dibersihin apa sih? Raganya itu ngikut sebenarnya. Ya, raganya ngikut. Yang dibersihkannya itu hatinya, jiwanya, perasaannya, imannya di refresh gitu kan. Tapi sayangnya apa? Ramadan tidak dijadikan bulan untuk bersih-bersih itu. Jadi 30 hari Ramadan tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Makannya masih itu-itu aja. Betul? Biasa buka puasa pakai apa? Buasa disebut kan? Saya tahu lah kan? Itu lagi, itu lagi. Balik-balik, bolak-balik, itu aja terus. Enggak ada perubahan. Diberi waktu untuk katakala ngurangi makan, malah sibuk. Buka puasa sama siapa? Bukber. Iftor, jama'i. Sahur nanti pakai apa? Buka tadi. Begitulah kondisi kita nyaman sekarang. Ini kita lihat. Sehingga apa? Bulan-bulan Ramadan kayak begitu. Restoran, booking hari ini, hari pertama Ramadan baru dapat nanti pertengahan bulan. Betul kan? Sibuk di urusan makanan. Kalau kita sudah ngerti ini, maka subhanallah, bahasa saya sering saya sampaikan, semua syariat itu menyehatkan. Semua syariat yang Allah perintahkan itu, pada dasarnya menyehatkan fisik. Tapi kita tidak melakukannya itu untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Itu kata kuncinya. Dan kita sudah punya codingnya semua. Kita sudah punya codingnya. Bahkan orang-orang non-muslim, orang kafir sekalipun, bapak-bapak sekalian, Kalian kalau kalian lihat, kalian lihat kan beberapa penelitian orang-orang kafir, maaf, non-muslim yang dibaca karena kurang lihat, dia menangis enggak? Menangis loh. Kenapa? Karena waktu di dalam kandungan ibunya, Allah sudah tanya sama dia. Allah bilang apa? Alastubirobbikum, kata Allah. Itu kan berlaku semua. Qolubala syahidna, kata kita kan? Maka coding-coding tadi akhirnya, bahasa kita gitu ya. Coding-coding tadi itu subhanallah, akhirnya diterjemahkan, tanda kutip oleh Allah dalam bentuk perintah-perintah. Yang perintah itu dikumpulkan Allah dalam apa? Dalam apa? Pura-pura mikir aja lah dulu. Pura-pura? Mikir. Nanti kalau ditanya jawabannya apa? Wallahu'alam. Nanti kalau sudah wallahu'alam, itu luar biasa itu. Semua jawaban bisa dijawab dengan itu. Apa penyebab stroke? Wallahu'ala. Nanti kalau ujian? Wallahu'alam. Tidak usah, kuliah kalau gitu. Baik, itu guyonannya aja. Perintah-perintah itu bahwa sekalian diberikan Allah atau dikumpulkan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran itu codingnya. Coding atau perintahnya. Jadi kalau nanti teman-teman baca, ini subhanallah luar biasa ini. Saya kemarin diskusi dengan seorang teman, ya sahabat saya lah dia lagi doktor-doktoral gitu kan. Karena saya ngimunya kemana-mana gitu. Penelitian dia, tesisnya tentang apa? Kenapa manusia di surga gak mati-mati? Pusing kan? Apakah kita bisa kayak begitu? Bisa. Sekarang, baik. Ini saya ajarin caranya. Nanti anda praktekin. Bisa kok sebenarnya. Kalau yakin. Karena kata kuncinya yakin. Baik. Contoh inilah misalkan. Apa ya? Nih. Ini apa? Ini yang bisa berat-berat lah. Yang ringan dikit. Ini. Ini. Timun. Ngoji. Ngetes, ngetes. Masih sadar gak? Timun ini. Timun pula. Cabai ini saya jatuhkan. Kenapa cabai ini jatuh? Karena saya jatuhkan. Itu jawaban anak SD. Itu jawaban paling lemah. Hujahnya gitu kan. Jawaban yang kedua apa? Karena gravitasi. Jawaban ketiga apa? Karena Allah izinkan dia jatuh. Itu jawaban akidahnya. Karena Allah izinkan dia jatuh. Kalau Allah gak diizin. Allah gak izinkan. Maka bisa jadi. Dan bisa jadi jantung ini tetap disini. Apa maaf. Cabai ini berhenti disini. Bisa. Tapi buat apa Allah tunjukkan itu ke kita? Gak ada gunanya. Itu hanya dikasih ke nabi-nabi. Sehingga waktu orang-orang kafir bilang. Ya Muhammad. Coba kau belah bulan. Gitu kan? Nabi belah bulan. Gitu kan? Dengan izin Allah. Allah izinkan. Nah pertanyaannya. Kalau saya tanya. Kenapa orang di surga gak mati-mati? Karena Allah sembelih kematian disana. Adih seperti itu kan? Di depan para penghuni surga. Allah sembelih. Kita gak tau kayak benar-benar sembelihnya. Tadi bahas adih seperti itu. Allah sembelih kematian itu. Di depan penghuni surga. Sehingga tidak ada lagi kematian. Buat Anda. Buat kalian semua. Kata Allah. Semua yang dimakan. Menjadi. Bahan yang bermanfaat untuk tubuh. Dia berubah sebagian kecil. Menjadi keringat yang baunya pun kasturi. Allah tidak izinkan makanan tadi menjadi kotoran. Allah tidak izinkan dia menjadi air kencing. Gak izinkan. Semuanya Allah maunya baik-baik saja. Ini luar biasa ini ternyata. Subhanallah. Dan ternyata. Itu ditemukan. Dengan. Yang disebut dengan. Apa itu namanya. Partikel Tuhan. God's particle. Tapi ini kita tidak bahas itu. Tapi kita akan bahas aplikasinya saja. Supaya teman-teman nanti kalau mau sehat bisa kerjakan ini. Dan itu ternyata bisa dikerjakan. Asal kata kuncinya apa? Iman itu diucapkan dengan lisan. Diakini dalam hati. Dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Dia kata-katanya harus diakini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton